Halo teman-teman kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team ya kita bahas teman-teman update notifikasi untuk hari Senin ya sekalian kita bahas yang golden 23 yang baru ya tapi kita lihat dulu ini ada Isisaki baru pet step up Isisaki ya warna merah ya solid 20 temen-temen pedal to the metal ya full power 25% ya kalau back itu pedal to the metal itu sebenarnya relatif lebih susah tersebut sebentar ya karena biasanya kalau full power itu kan biasa itu AM yang pegang atau enggak striker ya defense nya 23.000 ya fisikal 18.000 attacknya kecil ya new fast block enggak baru terus ada Determine Defense terus sama Fursible Intercept nah ini bonnya agak lucu ya temen-temen ya tiga atau lebih Jepang plus satu persen Bon kedua tiga atau lebih non-Japan plus satu persen ya jadi gimana ya ini totalnya dua persen langgep lah ya enggak susah ya teman-teman untuk dapat untuk taruh tiga Jepang sama tiga non-Japan ya terus ada recover 50% penalti penalti area Master 15 persen ya warna merah Jangan lupa teman-teman untuk hari Senin tanggal 9 terus kita lihat yang selanjutnya ya ya ini ada login bonus 42 ya karena udah mendekati region udah mau selesai teman-teman jadi Desember itu kalau nggak salah itu Dream Championship nya jadi teman-teman jangan lupa nonton YouTube-nya Kapten Tsubasa Dream Team supaya kita dapat gratisan rimbo lagi Oke kalau teman-teman lihat di sini banyak pemain lama ya SSR tiket pemain debut transfer semua yang dulunya nggak jelas sekarang bisa jadi jelas cukup diandalkan sampai yang sangat bisa diandalkan teman-teman ya teman-teman bisa lihat sendiri karena terlalu banyak gua nggak mungkin bahas satu persatu ya cuman yang paling menarik perhatian gua teman-teman ya ini ada yang namanya Meksiko sama Belanda ya Meksiko sama Belanda ini banyak banget semuanya ya kalau gua lihat ini kelihatannya ada potensi bakal dikembangin yang namanya meta-region lagi kita buka PT region ya meta antri ya teman-teman ya meta negara satu negara contohnya Meksiko ya kan sisanya pendukung sama Swedia bikin kombinasi sama Belanda atau enggak eh Jerman ya sayangnya Jerman belum ada nih yang yang baru dua doang ya baru dua doang terus kita lihat di sini ya ini pemain baru ya ini pemain baru cuman bakal keluar nanti minggu depan teman-teman hari Jumat kelihatannya ya ini keeper ya keeper yang ini forward atau AM ya ini dua-duanya Perancis ya Perancis teman-teman gua padahal berminta kepengen aja Jerman gitu ya biar komplit gitu Jermannya satu tim terus Dreampot ya pemain-pemain yang namanya dapet ha ya ada di Dreampot seperti biasa daily skenario ada login bonus event mission kayak kan di shop juga ada jadi teman-teman bisa lihat sendiri Oke kita langsung lihat pemain barunya ya kita lihat pemain barunya teman-teman ada tiga ya kita mulai dari kanan dulu ini siapa namanya Kotaro Furukawa ini ini Kotaro Furukawa kedua teman-teman stamina 1031 Japan golden 23 driblenya tinggi teman-teman 8900 ya pasirnya 7700 shootnya kecil tackle interceptnya mirip-mirip lima ribuan fisikal 6700 SPT ya tekniknya 6700 standar ya ini solid skill type Japan 20% inside master 30% ini dribble baru teman-teman sold and step momentum 455 lumayan lumayan gede ada pivot pas yang sebelumnya ada futsal combo sama speed tackle terus Bond 3 agility non-japan plus 2% ya terus ada rendersis ada snow resistance ada anti salju anti hujan rendersisten terus force momentum dribble untuk am 5% sama recover 50% ya kalau teman-teman perhatiin yang namanya pemain-pemain debut yang dapat ha atau enggak siapapun yang ada yang yang namanya snow resistant rendersisten Bumpy resistant itu lebih ke arah untuk ngelarin skenario ya untuk ngelarin skenario red skenario atau enggak yang lain teman-teman time attack segala macem ya terus eh pasangan ini Shino Sukai Kazami ya driblenya sama 8800 mirip kayak yang tadi pastinya 7300 tekel intercept mirip speed sama teknik juga mirip insert master 30% mirip ya yang ini agility type Japan ini juga dribble baru krevis backstep momentumnya juga sama 45 futsal combo ya terus ada syukai juga sama api sespas bondnya tiga toughness non-japan 20% snow resistant rendersisten juga terus forward dribble force momentum 5% yang tadi am yang ini forward ya recover juga 50% jadi mirip ya kita lihat yang baru teman-teman ini yang menurut gua lebih bagus diantara dua yang lain lebih kepake eh kenapa karena ini cukup bisa bisa diandalin teman-teman meskipun enggak mematikan banget tapi cukup bisa diandalin ya ken baru ini teman-teman jadi Ken udah lengkap ya tiga warna golden 23 eh shoot 8900 dribble 6400 passing 7200 tekelnya 6300 intercept 5200 powernya 7000 lumayan oke ya highballnya good highballnya good kombinasi Nita kombinasi Nita Oh kombinasi Nita 15% kalau Nita ada di dalam ya ini cocok buat kombinasi sama Nita yang baru teman-teman Nita DF ya V-type Japan nah ini shoot baru teman-teman ya buat yang tanya buat yang menanti yang namanya shoot ground-nya ground-shootnya dari Ken nah ini nongol nih wakador you pantas Malkik gua momentum 475 cukup gede teman-teman cukup gede meskipun enggak luar biasa gede ya terus ada diving header wakador you combination sama Nita nama skill gede dribble ya terus one exactly tiga skill tab Japan plus 2,5% tiga skill tab non-japan ya snow resistance rain resistance direct hotline wakashimatsu Oke Nita kalau passing dari Ken dapet 7% lagi teman-teman ya Oke jadi kalau gue lihat teman-teman dari semua ini ya jujur aja menurut gue yang paling bagus dan paling orang incer pasti yang namanya Ken ini ya buat teman-teman mungkin yang suka sama Ken atau enggak memang butuh untuk bonde atau yang lain ya teman-teman bisa gaca bisa gaca di sini 7 step 7 step kalau gua sih kurang tertarik Oke gue cuman keteng aja teman-teman karena gue lebih tertarik isi saki jadi gua bakal gaca nanti di isi saki ya ternyata enggak dapet ya Jangan lupa teman-teman di mainin yang namanya time attack ya ya lagi gua minta maaf teman-teman gua nggak bisa bantuin untuk sementara ini karena gua bakal sibuk teman-teman mungkin sampai minggu depan jadi teman-teman bisa mencoba sendiri atau enggak coba lihat-lihat playlist gua time attack yang sebelumnya teman-teman bisa rubah ya sesuai kebutuhan sesuai dengan buff yang ada ini jangan lupa nih kalau yang tertarik juga teman-teman teman-teman ini sebenarnya enggak terlalu perlu cuman kalau kepengen kalau gue bilang sih ya inceran orang ini ya ini subar kak es pada sama siapa namanya nih turam ya nah dipikirin atau ngatang teman-teman karena ada bocoran yang namanya jadwal untuk bulan ini itu bakal ada yang namanya original banner ya terus ada DC Dreamfest ada segala macem ya oke segini aja videonya kali ini jangan lupa subscribe teman-teman kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!